kata dia selamat kanker ini belum pernah dalam sejarah dokter bisa sembuh tapi ini hilang sama akar-akarnya si perempuan tersebut menangis, suaminya menangis bersyukur sama Allah yang anehnya, yang luar biasa pada saat itu si dokter mengatakan Bapak Ibu perlu tahu dikeluarin Quran terjemahan dalam bahasa Jerman dari lacinya dia bilang saya sudah pelajari Islam 10 tahun dia mengatakan ini ya sudah cukup membuat saya syahadat maka dia syahadat lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah teman-teman yang dirahmati Allah subhanallah wa ta'ala pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah inspiratif yang pernah disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah yaitu kisah nyata seorang wanita yang menderita penyakit kanker ganas yang diponis oleh dokter bahwa umur wanita tersebut tidak akan lama lagi namun ajaibnya penyakit kankernya tersebut hilang seketika setelah wanita tersebut pulang dari Baitullah kejadian ini pun begitu mengejutkan hingga dokter yang menanganinya pun tersentuh dan tanpa ragu dokter ini pun langsung memutuskan untuk masuk ke agama Islam berapa banyak orang yang sakit ada seorang wanita yang datang di Jerman yang diponis oleh dokter kanker payudara semoga Allah selamatkan ibu-ibu itu diponis oleh dokter ini sudah gak bisa sudah sangat ganas dan ini menurut medis kalau tidak salah itu kisahnya tinggal dua minggu umurnya maka dia bilang sama suaminya muslimah kebetulan dan muslim suaminya tapi tinggal di Jerman dia bilang saya ingin menghabiskan umur saya di Mekah aja ini sudah jelas dokter ponis dua minggu saya mau pergi ke sana suaminya ikutin tiga hari urus visa, tiket segala berangkat ringkat cerita dari empat belas hari waktu yang diponis oleh dokter tiga hari sudah habis pengurusan visa dan proses berangkat sama empat hari kurang lebih jadi sekarang tinggal sepuluh hari mulai dia masuk masjid haram setelah umrah perempuan ini sudah gak ada keinginan makan dia duduk nangis aja depan haram dia nangisnya sebenarnya itu bukan minta disembuhin dia percaya sama dokter dia cuma nangis dosanya yang pernah dia lakukan dia menyesal kurangnya ibadahnya setelah empat hari berjalan dari sepuluh hari sisa dan ini dia akan tinggalkan Mekah hari ke enam hari dari setelah hari tinggal dua hari lagi dia pun didatangi oleh salah satu marbot masjid wanita muslimah pakai cadar di masjid haram memang ada petugas-petugas wanita ngatur sob pakai cadar dekatin dia tanya dalam bahasa Inggris kamu siapa cerita kenalan lah kemudian diceritakanlah kisah dia si muslimah marbot masjid ini yang umurnya masih sangat muda tersenyum lalu berkata wahai saudariku kenapa kau begitu yakin dengan fonis dokter bukankah ada orang yang sehat juga mati bukankah juga ada orang yang sakit mati kalau ajal sudah datang Allah SWT panggil pasti mati kamu ikhtiar apapun tetap sama tapi dalam agama kita dianjurkan ikhtiar coba disini di masjid haram selain doa yang kamu lakukan kamu bisa minta disembuhkan ada air zam-zam yang dijanjikan oleh Nabi SAW sebagaimana sabdanya zam-zam liman syuribalah zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya kenapa kau tidak coba minum zam-zam itu berdoa sama Allah kata perempuan ini saya seperti baru dapat air segar yang sudah dari dalam keadaan saya luar biasa hausnya bingungnya gak tahu harus ambil langkah apa dia bilang baiklah kalau gitu dia bilang mulai semenjak itu dia minta sama suaminya ditunda beberapa hari pemberangkatan sampai hari ke-13 lah dari 14 hari itu dia bilang tiap hari saya cuma minum zam-zam gak makan gak minum yang lain tiap hari sambil berdoa kepada Allah SWT pasrah udah apa yang terjadi sudah berdoa sama Allah hari ke-13 dari 14 hari itu dia pulang ke Jerman dari bandara langsung ke tempat dokter telpon dokternya dokternya sudah siapin ruangan ICU mau di cek segala macam dan seterusnya begitu tiba di sana di cek di foto dokternya kaget hilang semua kanker itu hilang total gak ada sama sekali lalu kemudian dokternya duduk diduduk ini sama suaminya dia tanya anda ini selama 2 minggu kemana saja orang ini Nasrani katolik dokternya dan kebetulan dokter ini sudah lama memasuk Islam hikmah-hikmah yang luar biasa terjadi maka dia mengatakan dari mana anda selama 2 minggu berobat ke siapa dokter siapa obat apa yang diminum dia bilang tidak ada kami seorang muslim dan kami berangkat ke Mekah saya minum air zam-zam dan saya berdoa sama Tuhan saya untuk disembuhkan kata dia selamat kanker ini belum pernah dalam sejarah dokter bisa sembuh tapi ini hilang sama akar-akarnya si perempuan tersebut menangis suaminya menangis bersyukur sama Allah yang anehnya yang luar biasa pada saat itu si dokter mengatakan bapak ibu perlu tahu dikeluarin Quran terjemahan dalam bahasa Jerman dari lacinya dia bilang saya sudah pelajari Islam 10 tahun saya ingin mencari sesuatu yang menyentuh hati saya supaya saya mau ngandut Islam tapi belum ada belum ada sesuatu yang berat tapi kejadian ini karena bidangnya dia dia tahu dia spesialis kanker payudara dia mengatakan ini ya sudah cukup membuat saya syahadat maka dia syahadat maka kita bisa lihat bagaimana keyakinan yang sedang kita bahas ini bukan main-main ini cuma contoh sebagian kecil ya terlalu banyak contoh yang seperti ini terlalu banyak kajaiban-kajaiban yang luar biasa mudah-mudahan pada saat terlintas kisah apa saya akan sebutkan nanti tapi seperti itulah ya yang bagian kecil daripada ruhubia yang sedang kita bahas subhanallah kisah ini sungguh luar biasa dan penuh hikmah betapa besar pengaruh keyakinan kepada Allah bahkan dalam keadaan yang secara logika manusia dianggap mustahil ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa seberat apapun ujian yang kita hadapi jika kita bersandar sepenuhnya kepada Allah bersabar dan berdoa dengan penuh keyakinan pertolongannya pasti akan datang sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalama ini hanya satu dari sekian banyak kisah tentang keajaiban keyakinan kepada Allah karena ada banyak sekali kisah serupa yang menunjukkan bahwa doa yang disertai iman yang kuat akan selalu didengar dan dikabulkan oleh Allah apalagi wanita ini diiringi dengan meminum air zam-zam yang kita tahu dalam sebuah hadits air zam-zam ini mempunyai berbagai macam keutamaan seperti halnya memiliki khasiat penyembuhan untuk berbagai penyakit dan doa yang diucapkan ketika meminum air zam-zam merupakan doa yang mustajab pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah mari kita tingkatkan keimanan dan selalu memohon kepada Allah dengan harapan yang kuat karena hanya dialah yang maha mengabulkan doa hambanya terima kasih telah menonton semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi pengingat bagi kita semua jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang tercerahkan Barakallahu Fikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton